Hai yoi wassup guys beli ini sama gua di channel ini tuh guys udah lama nih guys gak upload-upload lagi dan gua kali ini mau bikin video lagi dimana gua mau mencari masalah dimana kenapa sih pernah ngasih kalian ngerasain itu kalian di bagian ujung sini gatel gitu ya kan dan atau di tengah sini atau di samping itu rasanya tuh gatel banget gitu ppnd caru gitu agak telah biar ilang nah habis itu gua pernah ngerasain kayak gitu dan gua akhirnya browsing di internet nah ini jawabannya tapi gua telah semuanya yang mana yang bener nih kadang-kadang Google kadang-kadang ya enggak enggak masuk akal gitu hidung yang gatel artinya apa tapi gua ini lagi jangan terlalu percaya sama kayak gini mitos atau faktanya sesuai channel ini gua Oke nggak usah kebanyakan ini gua langsung aja jadi kalau hidung di bagian sini ya ini nih itu berarti kalian kalau yang cewek ataupun cowok nih perbeda nih kalau yang cewek hidung yang di ujung ini gatel itu berarti dia bakalan yang jomblo nih bakalan ini gua baca ya kalau lebih lebih percaya lagi kan gua sharing-sharing aja jadi sesalin-salin memberitahu ya nah di cewek di bagian sini itu itu tandanya jodoh itu akan datang apa pucuk eh pucuk-pucuk dicinta ulan bertiba asyik apa karunya sama si pucuk sama si ulan ya kan enggak lah enggak jadi gitu dan dan kalau ceweknya itu udah punya suami atau punya istri eh suami atau punya pacar gimana gitu ngerasainya teguh masa dia mau dapet yang kedua kalinya ya kan masa suaminya dua ya masa jodohnya ada lagi gitu ya padahal cowoknya masih ada suaminya masih ada nah logikanya disitu tapi eh gimana ya balik lagi kalau ke segi 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 medis atau kedokteran ya mungkin kayak ada debu yang nempel jadi hidung ini kan hidung ini kan membesiin semua udara yang masuk dan keluarkan jadi jadi itu tuh jadi ya dan mungkin gatel gitu jangan terlalu percaya sama kayak gitu itu 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 segi medis dan itu segi kayak mitos dan faktanya itu nih siap-siap aja nih cewek yang jodoh iya kan dapet dapet jodoh dikit lagi ya nah kalau yang cowok yang cowok juga sebagian gitu tapi cowok bisa jarang sih nah cowok itu mungkin karena juga kalian siapa yang disini yang perokok ya kan boleh komen di bawah dan kalau gue perokok ya jujur nah kan kalau merokokan pasti gue udah hidung mungkin asap-asap yang rokok itu bisa eh ngaruh gitu di udara jadi ya kayak bentrok gitu ya kan ini masuk udara keluar udara gitu kan nah bentrok sama asap mungkin ya gatel ya bisa jadi juga kayak yang tadi mitos yang cewek tadi kalau emang jodoh udah dateng ya gimana ih ya udah kan kalau cowok kan gengsian kalau jomblo kan kayak gimana gitu kayak oh gue jomblo yang lain pada pacaran ya kan gue harus ya tenang aja kalau kalian udah ngerasain kayak gitu ya walau alam bisawab dah mudah-mudahan ya berdoa terus kalau kalian mau minta jodoh mah ya kan nah itu ini sebelum video ini gua mau kasih tahu sebelum-sebelum udah lama sebelum gua minggu-minggu ini nah gua kemarin tuh lagi sibuk kerja ya gua juga jadi gua YouTube ini nggak gua harus ya kalau YouTube ini bener-bener kalian harus gua bikin apa lagi ya boleh nah jadi itu itu yang gua mau percaya kenapa hidung bisa membuat jodoh raten hidung yang gatel gue masih nah kalau lebih mau lebih percaya lagi atau jangan percaya sih maksudnya lebih mau yakini perbedaan-perbedaan yang ada di internet di blog ya kalian cari aja itu maksudnya apa gitu kan dan kalian lihat kalau mau lihat dari segi medis sama segi itu jadi jangan kalau terpaku sama percaya sama yang mitos kayak gitu ya ya kan oke sebenernya sih gua gabut sesuai channel gua gabut-gabut dan ya gitulah video gua Hai oke nah di musim-musim begini sekarang juga lagi musim koronus ya eh koronus korona ya korona itu ya semua segi pendidikan segi pekerja segi lingkungan segi ketetanggaan segi ibadah semuanya terbatas virus ini ya guys sebenernya virus ini tuh gimana gitu apa virus ini bener-bener sengaja ya biar kita semua mati biar kayak semua kita mati dalam semua yang tadi gua sebutin pendidikan semuanya jadi nggak boleh salaman nggak boleh ini ya bener-bener aja Indonesia ini ya kan boleh tinggal di Indonesia mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng semoga Indonesia eh gua denger-denger berita-berita baru-baru ini bukan baru-baru ini sih gua denger juga di FD katanya Cina udah udah mulai mulai ada penyembuhan dengan eh virus ini ya gua mulai sedikit-sedikit ada penyembuhnya mungkin dia tahu cara yang mudah-mudahan Indonesia nyaya menurut cepat sembuh dan jangan terlalu banyak menyebar di Indonesia ini ya kan oke video ini kali ini gitu aja dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah subscribe ya subscribe and like jika ada yang suka mitos fakta apalagi yang gua mau bahas maafkan saya yang telah gabut ya sesuai channel ini yuk semua yang subscribe di bawah dukung channel ini karena channel ini untuk hiburan semata saja ya kan semua itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala thank you bye-bye see you next video